Seorang pria ditemukan tewas di dalam mobil di Jalan Raya Madiun Ponrogo. Korban kemudian dievakuasi oleh petugas Inafis ke rumah sakit terdekat. Penemuan jasa tersebut sempat mengebohkan warga sekitar. Warga di sekitar Jalan Raya Madiun Ponrogo Jumat pagi mendadak heboh. Ini menyusul adanya kabar temuan mayat di dalam sebuah mobil Avan Zabuti. Korban diketahui bernama Muhammad Syed Al-Madi, 36 tahun warga Desa Kori, Kecamatan Sawu, Kabupaten Ponrogo. Korban ditemukan tewas dengan bercak darah di mulut, selang beberapa menit petugas Inafis dari Polres Madiun mengevakuasi korban dari dalam mobil bernomor polisi B2638 SKL. Menurut saksi mata, mobil tersebut diketahui berhenti sejak Jumat dini hari dalam kondisi menyala. Warga tak berani mendekat, hingga akhirnya kejadian tersebut dilaporkan ke kepolisian setempat. Jangan-jangan itu mati. Terus dicek atau enggak Pak? Ini yang buatan kalau cek, sehingga cek yang dikarencang ke luar Pak. Kondisinya seperti apa? Kondisinya seperti apa? Kondisinya? Ya... Tidur. Tidur begini. Tidur. Tidur berapa harus Pak? Satu. Tidur. Itu kira-kira dari jam berapa Pak? Ya, dari teman saya ceritanya jam satu. Ada warga masyarakat di dalam mobil Avanza, Pak Lodi juga meninggal. Kemudian kami bersama ikat fungsi mendatangi PKP dan menghubungi Iden Polres Madiun untuk bersama-sama mengopelah PKP. Setiap badan sampai dengan di TKP, benar juga temukan seorang laki-laki meninggal dunia. Posisinya terlentang di job pengemudi. Hasil keterangan saksi bahwa tadi malam pukul 01.30 ada mobil parkir di depan pasar Ndoloko. Kemudian lama sepeningan pagi tidak keluar dan tidak bergerak. Sehingga oleh tukang objek saksi tadi tidak kami, tadi pagi dibangunkan. Kemudian tidak bangun, laporan kepada kami. Dari olah TKP sementara tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dugaan sementara korban meninggal akibat penyakit jantung. Saat ini korban tengah dilakukan visum di Rumah Sakit Umum Daerah Doloopo. Tova Pradana, JTV Madiun.